Kedua HP yang akan saya versusin kali ini tuh punya segmen pasar yang sama, yaitu berfokus pada smartphone kamera. Ada OPPO Reno 8 Pro 5G dan Vivo V25 Pro. Sama-sama pakai chipset MediaTek, namun seberapa jauh nih perbedaan performa Dimensity 8100 Max kalau dikomper dengan Dimensity 1300. Selisih harganya sih cuma beda 1 juta aja. Udah sama-sama dapet varian 12x256GB. Kira-kira lebih worth yang mana nih? Sebelum lanjut, berikut adalah spesifikasi dari kedua HP ini, yang meskipun sama-sama punya RAM 12GB, tapi kalau di Reno dapat tambahan RAM-nya 7GB, sedangkan di Vivo 8GB. Dan saat dites pakai AnTuTu versi 9, keduanya bisa mendapatkan skor mencapai 700 ribuan, dengan perbedaan skor di CPU dan GPU-nya. Lalu untuk skor Geekband 5-nya, di single-core V25 Pro lebih tinggi, namun di multi-core, Reno jauh lebih tinggi. Dan saat dites pakai aplikasi 3D Mark di mode Extreme Stress Test, tingkat kestabilan di Reno 8 Pro ternyata lebih baik dengan 97,4%, sedangkan V25 Pro hanya 63,8%. Dan berikut adalah performanya kalau buat jalanin game berat. Yang pertama tentu saja adalah game PUBG Mobile. Untuk settingan rata kanan, sama-sama di HDR Ultra. Namun kalau di mode Smooth, Reno lebih unggul karena bisa mencapai 90 fps. Sedangkan V25 Pro mentok di Extreme saja. Overall untuk gameplay-nya sama-sama lancar dan minim terjadi frame drop. Bisa dilihat dari fps monitor berikut, keduanya cenderung stabil pada settingan terbaiknya. Baik sensor giro-nya, hingga kontrol touchscreen-nya pun sama-sama responsif dan gak delay. Namun untuk pengalaman bermain game PUBG yang lebih smooth, tentunya Reno jauh lebih unggul karena bisa mencapai 90 fps. Walaupun di Vivo malah terasa lebih adem dan awet karena hanya mentok di 60 fps. Jadi untuk game PUBG Mobile ini, jelas Reno lebih unggul karena terasa lebih smooth, walaupun jadi sedikit lebih boros dan suhunya sedikit lebih hangat. Game kedua buat mainin game seberat Genshin Impact. Keduanya dites pakai settingan highest dengan mode 60 fps. Kalau untuk pengalaman bermain gamenya, keduanya sama-sama terasa playable dan punya kestabilan yang terasa identik. Namun saat dilihat pakai fps monitor, ternyata Reno 8 Pro rata-rata fps-nya bisa mencapai 45 fps. Sedangkan V25 Pro hanya di 38 fps. Yang tetap bakal frame drop saat full efek animasinya ditampilkan. Dan saat dimainkan selama 30 menit, penurunan baterainya memang terasa identik. Namun meski V25 Pro terasa lebih adem, tapi efisensi daya di Reno 8 Pro ternyata sedikit lebih baik. Yang jelas kedua hape ini masih belum bisa ya buat mainin game ini dengan stabil di 60 fps kalau disiksa pakai settingan rata kanan. Kalau dari tampilan desainnya, kedua hape punya karakter yang berbeda. Buat yang suka desain layar lengkung, jelas Vivo lebih menarik. Tapi kalau yang flat, jelas Reno lah pilihannya. Keduanya punya build quality yang sama-sama solid dan juga kokoh. Pokoknya kelasnya udah sama kayak hape flagship yang mewah dan premium. Sama-sama punya bezel yang tipis di semua sisi. Pokoknya mantep banget lah desain layar kedua hape ini. Untuk kualitas layarnya, Vivo lebih unggul dengan kecerahan mencapai 1300 nits. Sedangkan Reno di 950 nits. Tapi sama-sama pakai layar AMOLED yang mendukung HDR10+, refresh rate 120Hz, serta virtual in display fingerprint yang punya tingkat akurasi dan respon yang terasa identik. Sama-sama nggak dilengkapi audio jack, jadi kedua smartphone ini mengandalkan audionya pakai speaker atau TWS. Namun jika nilai dari speaker-nya, Reno 8 Pro terasa lebih mantep dengan dual stereo speaker-nya. Walaupun kualitas mono speaker-nya V25 Pro juga nggak kalah mantep nih. Kurang lebih kayak gini nih suaranya. Terima kasih telah menonton! Sama-sama bersetup triple camera, OPPO Reno 8 Pro pakai main camera 50MP bersensor Sony. Sedangkan V25 Pro 60MP ber-OIS. Yang sama-sama didukung 8MP ultra-wide dan 2MP untuk lensa makro. Untuk kamera depan sama-sama 32MP yang support autofocus dan ultra-stady mode untuk recording videonya. Untuk kualitas main cameranya, disini terlihat jelas perbedaan kualitasnya. Jujur secara sekilas, kualitas fotografi dari OPPO Reno 8 Pro lebih baik dibandingkan Vivo V25 Pro. Baik dari detail dan dynamic range-nya yang memang terasa lebih flagship dibandingkan Vivo V25 Pro. Apalagi OPPO Reno 8 Pro ini juga sudah didukung dengan chipset Mari Silicon X yang jelas lebih tangguh dalam urusan pencahayaan. Dan sudah pakai sensor sekelas flagship dari Sony IMX 766 yang tangguh dalam kondisi low-light. Disini bisa kita lihat, meskipun V25 Pro menampilkan kualitas fotografi dengan warna yang vibrance dan tangguh sama backlight, tapi image processing-nya terasa kurang alami sehingga membuat skintone-nya berbeda dari aslinya. Sedangkan di OPPO Reno 8 Pro terlihat lebih natural, meskipun masih tetap bisa menghandle backlight dan pencahayaannya yang sama baik. Tapi untuk beberapa kondisi, memang sih beberapa orang bakal lebih suka dengan image processing-nya Vivo, yang meskipun terlihat lebih vibrance tapi lebih cocok kalau buat diposting sosmed karena nggak perlu repot editing lagi. Tapi jujur kalau saya pribadi lebih suka dengan kualitas fotografinya OPPO Reno 8 Pro yang lebih terasa natural. Begitu juga dengan kualitas bokeh-nya yang terasa lebih deep dibandingkan dengan Vivo V25 Pro. Kalau untuk kualitas selfie kameranya yang sama-sama 32MP, kualitasnya kali ini sedikit berimbang. Tapi di beberapa kondisi, detail dari OPPO Reno 8 Pro terasa lebih konsisten. Sedangkan Vivo sangat tangguh dan adaptif dalam menghadapi backlight, karena memang sejak dulu Vivo ini punya algoritma AI yang mumpuni. Nah, di mode malamnya, Vivo menampilkan detail yang lebih baik. Dengan noise-nya lebih minim, tapi kompensasinya karena terlalu banyak image processing, tone warnanya jadi kurang natural dibandingkan dengan OPPO. Tapi untuk kondisi low light, yang lebih dekat dengan sumber cahaya, karena masih bisa sama-sama menangani low light dengan baik, hasilnya lebih cakep dan natural OPPO Reno 8 Pro. Dibanding Vivo V25 Pro yang terasa agak overexposure di processing-nya. Overall sih, menurut saya Vivo cukup keren nih, karena masih tangguh melawan sensornya Sony IMX 766. Dan terakhir di video recording-nya, Vivo punya keunggulan karena bisa recording hingga 4K 60fps, sedangkan OPPO Reno 8 Pro hanya sampai 4K di 30fps. Dan di OPPO Reno 8 Pro, stabilisasinya tidak bekerja di mode 4K-nya, karena di Vivo sudah punya OIS dan AIS, sedangkan Reno 8 Pro masih mengandalkan AIS saja. Jadi kita tes di 4K 30fps tanpa menggunakan stabilisasi seperti ini hasilnya. Hai, nah ini tes yang kedua, tapi yang ini kali ini resolusinya di 4K 30fps, dua-duanya. Sampai jalan ya. Secara kualitas detail, dynamic range, dan auto exposure terlihat lebih bagus di OPPO Reno 8 Pro, karena memang punya sensor yang lebih baik. Kemudian kita tes juga dengan stabilisasi standar di 1080p seperti ini hasilnya. Di Vivo gambarnya terlihat cropping, meskipun memang punya stabilisasi yang lebih baik dibandingkan di OPPO. Selain itu, memang Vivo menyediakan lebih banyak mode perekaman video dibandingkan dengan OPPO. Kesimpulannya, dari segi kualitas perekaman videonya, OPPO memang lebih tangguh. Tapi soal fitur dan banyaknya mode, Vivo lebih unggul dibandingkan OPPO, khususnya karena absennya AIS di OPPO Reno 8 Pro. Hai guys, jadi buat yang pertama, aku tes dulu kamera depannya. Ini di 1080p, tapi untuk stabilisasinya aku matiin. Oke. Yang ini tanpa stabilisasi. Terakhir untuk bagian baterainya nih, walau Reno 8 Pro kapasitas baterainya 4500 mAh, namun jelas lebih unggul dengan 80W fast charging-nya, yang bisa terisi penuh hanya dalam waktu 31 menit. Sedangkan Vivo 5 Pro kapasitasnya 4830 mAh, yang didukung 66W fast charge. Tapi kalau untuk ketahanan baterainya, setelah dites pakai aplikasi PCMark, Reno bertahan selama 14 jam, sedangkan Vivo 5 Pro bisa bertahan selama 16 jam 45 menit. Jadi ada plus minusnya masing-masing ya guys. Memang nge-charge-nya lebih cepat di Reno, tapi efisensi daya yang ada di V25 Pro terasa lebih unggul walau cuma selisih 300an mAh saja. Kesimpulannya, dengan sisi harga 1 juta, perbedaan kedua hape ini cukup terasa baik dari tampilan luar maupun dalamnya. Performa Dimensity punya Reno lebih stabil. Dari sisi kamera, Reno juga masih di atasnya Vivo. Walau Reno masih kalah dalam endurance baterai, tapi hal itu tertutupi berkat kecepatan charging yang lebih ngebut. Jadi kalau ada budget sih, mending sekalian yang Reno ya guys. Karena menurut saya, OPPO Reno 8 Pro ini terasa banget flagship-nya baik dari performa, desain maupun kamera. Dibandingkan V25 Pro yang masih terasa mid-range, meskipun di beberapa fiturnya terasa flagship, khususnya di bagian layarnya yang curved. Jadi gimana guys, menurut kalian? Tetap setuju kalau Reno 8 Pro lebih unggul atau V25 Pro masih tetap oke nih untuk dipilih? Tulis opini terbaikmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.